PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Menurut salah satu kuasa hukum PT KAI, tanah tersebut merupakan milik PT KAI sejak 1975 yang digunakan sebagai rumah dinas tujuh pegawai pejabat kereta api. Namun pada 2007 salah satu pejabat mewakafkan tanah negara tersebut kepada salah satu penghuni dan dibangun musola. PEMBICARA 1 Suasana akhirnya meredah setelah petugas kepolisian menenangkan kedua pihak. Yuwana Kurniawan, Bandung TV